Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ad-Darsul Awalu Pelajaran pertama Nasihatul Ustazi litil midhi Nasihat guru kepada muridnya Ya Bunaya Wahai anakku Semoga Allah menunjukkan kamu kepada amal soleh Sesungguhnya engkau bagiku bagikan seorang anak bagi ayahnya Aku senang melihatmu sehat badannya Kowiyal Idrod Mahbuban min ikhwanik disukai teman-teman kamu Tua silfukoro menyayangi orang-orang fakir Wa tashfaku ala du'afa dan membantu orang-orang lemah Takhfirul zalat Mengampuni kekhilafan Wa ta'fua anis sayyiat Dan memaafkan kesalahan Walatufrit fi sholatika Tidak meninggalkan sholat Walatuhmil fi ibadati rabbika Dan tidak mensiasiakan ibadah kepada Tuhan Ya Bunaya Wahai anakku Inkun tatakbalu nasihata nasihin Bila kamu mau menerima nasihat orang lain Fa'ana ahaku mantakbalu nasihatahu Maka akulah orang yang paling berhak Kamu terima nasihatnya Ana ustazuka Aku adalah gurumu Wa muallimuka Akulah pengajarmu Wa murabi ruhika Dan akulah pendidik ruhmu La tajitu ahadan Kamu tidak akan menemukan orang Ahroso ala manfaatika Wa sholahika minni Orang yang lebih menginginkan kemanfaatan Dan kebaikanmu daripadaku Ya Bunaya Wahai anakku Inni laka nasihun aminun Aku bagimu adalah penasihat yang terpercaya Fa'akbala ma'ulkihi Alaika minan nasohih Atau Fa'akbal ma'ulkihi Alaika minan nasohih Maka ambillah nasihat-nasihat Yang aku berikan kepadamu Wa'amalbihi fi khuduri Dan laksanakan nasihat itu saat dihadapanku Wa'bainaka wa'baina ikhwani Dan saat beserta dengan teman-temanmu Wa'bainaka wa'baina nafsika Dan saat kamu sedang sendiri Ya Bunaya Wahai anakku Iza lam ta'amal binasihati Fi khulwatika Bila kamu tidak melaksanakan nasihatku Saat sendirimu Fa'kollama tuhafidhu alaiha Baina ikhwaniki Maka sulit bagimu melaksanakan nasihat itu Saat bersama teman-temanmu Ya Bunaya Iza lam tat takhizni Kuduatan Fabi man taktadi Bila kamu tidak menjadikanku Sebagai panutan Maka siapa yang kamu anut Wa'alama tujihidu nafsaka Filjulusi amami Dan untuk apa Menyulitkan dirimu Untuk duduk di hadapanku Ya Bunaya Innal ustazah Layuhibu min talamidihi Illas saliha Al muadab Wahai anakku Sesungguhnya guru Tidak ingin muridnya Kecuali menjadi seorang Yang baik dan beradab Apakah kamu bahagia Bahwa gurumu dan pendidikmu Tidak ridho kepadamu Dan tidak peduli Akan kebaikanmu Ya Bunaya Inni uhibbulakal khair Fasaidni ala isolil khair ilaiki Wahai anakku Aku senang kebaikan bagimu Maka bantulah aku Untuk menyampaikan kebagusan kepadamu Dengan mentaati Dan melaksanakan Akhlak-akhlak mulia Yang aku perintahkan kepadamu Akhlak yang baik adalah Perhiasan manusia bagi dirinya Bagi teman-temannya Dan bagi keluarganya Maka jadilah orang yang baik akhlaknya Maka orang-orang akan memuliakanmu Dan menyayangimu Wahai anakku Bila kamu tidak berhias Dengan akhlak muliamu Maka kepandianmu Lebih membahayakanmu Daripada kebohonganmu Karena orang bodoh Bisa dimaklumi Sebab kebodohannya Dan tiada alasan Bagi orang yang pandai Bila tidak berhias Dengan akhlak-akhlak yang mulia Ya Bunai Wahai anakku Kamu jangan bertergantung Pada pengawasanku Karena pengawasanmu Terhadap dirimu Itu lebih utama Dan lebih bermanfaat bagimu Daripada pengawasanku padamu Ya Bunai Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah Istakhlasah Hadaddin Linafsihi Walayasluhu Lidhinikum Illassakha Wahusnul khulub Ala fazayyinu Lidhinakum Bihima Wahai anakku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah Memurnikan agama ini Untuk dirinya Dan tidak layak Untuk agama kalian Kecuali dermawan Dan akhlak mulia Maka Iyasilah agama kalian Dengan keduanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share và subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share và subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn